Oke dan ini adalah teman-teman, kembali lagi bersama saya Kisitana Dewa Kali ini saya akan mereview Canon S200D Seperti apa barangnya langsung saja Seperti ini Mau review apa unboxing? Baiklah teman-teman, bertanda seperti ini barangnya Ini Canon S200D Sudah saya tekan di tangan dan saya belinya Baru di Gopalapas harga 6,8 juta Baiklah, saya tidak tahu lagi Mau mulai dari mana tentang spesifikasi Canon S200D ini Yang pasti saya Dahulukan tuh videonya ya Karena saya menggunakan S200D ini untuk membuat video juga Jadi di S200D ini Bisa merekam video 1080p Dengan 60fps Jadi kalian bisa membuat video slow motion Dan mungkin video cinematic Yang seperti orang-orang buat Untuk gambar, kamera ini juga tidak kalah Dengan kamera yang lain karena ini Terdapat 24MP Dan ukurannya yang cukup besar juga File-nya Jadi ya, kalian bisa gunakan ini untuk seharian Misal mau buat video atau mau vlog Mungkin karena di S200D ini sudah terdapat processor di GX7 yang terbaru Jadi autofocus-nya itu cepat Nah, jadi untuk ini autofocus-nya ini Misalnya ya, kita lagi nge-vlog Lagi nge-vlog Kan pasti kadang-kadang kelihatannya ada gelar kameranya Nah, nanti itu ada face detection-nya Jadi kalau kamera ini Lihat wajahnya Wajahnya itu nanti langsung fokus wajahnya Jadi kita nggak perlu atur-atur fokus lagi Seperti mungkin di SDR-SDR yang lain Seperti ini saya memakai 600D Fokusnya harus teratur dulu manual Kalau pakai 200D ini Kalian bisa langsung pakai autofocus aja Langsung buat nge-vlog Otomatis fokusnya sudah ke wajahnya Kalian ketuk di wajah Nah, itu sudah langsung mengikuti wajahnya Nanti perginya kemana Akan mengikuti face detection-nya Jadi enak kalian untuk Ya, nge-vlog Oh ya, kamera ini juga sudah dilengkapi Dengan bluetooth serta wifi Tapi saya tidak menggunakan kedua tersebut Karena saya sudah biasa menggunakan mindah data Menggunakan kartu memori ya Jadi saya lepas memorinya Lalu sampai kartu filter untuk backup ke PC Baiklah, saya tidak banyak review tentang autofocus ini ya Yang saya bahas pokoknya yang tadi aja Kamera ini sudah dilengkapi dengan 1080p serta 60fps Jadi kalian bisa membuat video super slow motion dan Cinematic itu ya Jadi juga kalah ya sama mirrorless ya Barangnya soalnya juga kecil dan enak dipegang Recomendasi buat kalian yang ingin beli 200D ini Jadi kalian kalau misalnya saya menjelaskannya kurang lengkap Kalian bisa tanyakan di dalam komentar bawah Dan ini nanti saya akan tambahkan review tentang Bukan review nih Tapi apa ya Tes hasil video slow motion dari ini 200D Dan mungkin di video selanjutnya Saya akan membahaskan tentang color grading Menggunakan celok dari kamera Canon ya Tunggu saja stay tune Jadi saya sudah menyebutkan juga Bahwa kamera 200D ini sudah cukup untuk kalian yang ingin membelinya Dan saya menunjukkan ini juga untuk Membuat video dan foto-foto seperti yang kalian bisa lihat di Instagram saya Jadi yang intinya saya tidak bisa menjelaskan banyak Yang penting tadi resolusi video sama fotonya 24MP Dan sudah dilengkapi dengan person terbaru yang dari Canon di entry level Di GX7 Dan kalian bisa menemukan ini Jadi fokusnya itu sangat cepat ya Jadi kalau misalnya kalian lagi video ini Mau pindahkan fokus Akan cepat pindahnya daripada kalian harus memutar lensanya manual Coba deh kalian bayangin Auto-fokusnya cepat apa Nih Nih Sudah keren juga kan 200D untuk buat video juga Tapi saya sarankan kalian menggunakan lensa STM ya Supaya halus Saya mencoba ini di lensa FIG yang belum STM Dan masih berisik serta fokusnya masih agak lama untuk carinya Jadi kalian pasti pakai yang STM ya Baiklah cukup sekian reviewnya kali ini Mungkin jika kalian ingin ditanyakan Atau ada hal yang ingin ditanyakan dengan turut di ini Mungkin kalian bisa tanya di kolom komentar Karena saya buat video ini juga untuk sedikit saja Karena saya yakin sudah banyak channel-channel yang sudah membahas tentang turut di ini Jadi kalian bisa tanyakan di komentar Atau bisa hubungi saya di Instagram di atkristianalibu Oke sekian reviewnya dari saya Dan terima kasih